Intro Anda masih bersama kami dalam Presisi Pagi Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede memimpin monitoring dan sterilisasi pengamanan gereja Kalfari dalam operasi Lilin Rodaya 2023 Unit penjinak bom Brigade Mobile Polda Jawa Barat turut diribatkan dalam sterilisasi gereja untuk menjamin keamanan fisik dan mencegah potensi ancaman terorisme Bertempat di gereja Kalfari, Kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede melakukan pemantauan dan sterilisasi dalam pengamanan gereja operasi Lilin Rodaya 2023 pada Sabtu 23 Desember 2023 Unit penjinak bom Brigade Mobile Polda Jawa Barat turut dilibatkan dalam sterilisasi gereja untuk menjamin keamanan fisik dan mencegah potensi ancaman terorisme Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede memastikan ibadah perayaan Natal 2023 di gereja Kalfari dapat berjalan aman dan nyaman Dari hasil sterilisasi yang dilakukan, tidak ditemukan adanya barang-barang yang mencurigakan Setelah melakukan sterilisasi, personil Polres Sukabumi ditempatkan selama 24 jam untuk menjamin keamanan dan kenyamanan jemaat yang beribadah Kami memastikan bahwa gereja ini akan berjalan aman, kondusif dan nyaman Sehingga kami minta izin kepada ibu selaku pengurus disini untuk kita diperkenankan melakukan sterilisasi Apakah ada barang-barang yang mencurigakan yang mungkin dapat mengganggu daripada perayaan atau ibadah besok Kemudian hasil pengecekan, situasinya kondusif ya Tidak ada barang-barang yang mencurigakan Dan juga nanti di gereja ini setelah dilakukan sterilisasi akan ditempatkan personil 24 jam Jadi tidak akan ditinggalkan kembali untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan kepada jemaat yang akan melakukan ibadah di gereja ini Tim Humas Polres Sukabumi, Pol dan Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV Kapolres Sukabumi AKBP Marulipar Dede melakukan kegiatan bersih-bersih di tempat ibadah Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga yang sedang menjalankan ibadah Jumat 22 Desember 2023 Polsek Jajaran Polres Sukabumi melaksanakan kegiatan bersih-bersih tempat ibadah Kapolres Sukabumi, AKBP Marulipar Dede menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan di sejumlah gereja dan masjid di wilayah Polres Sukabumi, Jawa Barat Gereja-gereja seperti GKI Cicuruk Gereja Santo Franciscus Asisi di Cibadak hingga gereja GPIB Galilea di Pelabuhan Pratu mendapat perhatian khusus dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman Polsek Cicuruk, Cibadak, Cikembar, dan Pelabuhan Ratu turut serta aktif dalam kegiatan tersebut Kegiatan bersih-bersih rumah ibadah secara umum berjalan aman, lancar, dan kondusif Tak hanya itu, Polsek yang tidak memiliki gereja melibatkan diri dalam membersihkan masjid di wilayahnya Hal ini sebagai bentuk kepedulian polisi terhadap kerukunan umat beragama Kegiatan bersih-bersih rumah ibadah dilakukan dengan tujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga yang sedang menjalankan ibadah di tempat-tempat suci Saya sebagai pengurus gereja, terima kasih banyak untuk kedatangan bapak-bapak polisi yang peduli memperhatikan kami sebagai umat kristiani di tempat ini Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Tim Humas Polres Sukabumi Pol dan Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV Pemirsa, tetaplah bersama kami Presisi Pagi akan segera kembali Pemirsa, tetaplah bersama kami Pemirsa, tetaplah bersama kami Pemirsa, tetaplah bersama kami Pemirsa, tetaplah bersama kami